Terima kasih telah menonton 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 Agar Susan Simonin punya kesan baik dan betah tinggal di biara Namun di suatu hari Susan Simonin dikasih tahu oleh rekan sesama nopisnya Kalau ada keluarga yang datang membesuknya Pancaran kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya Susan berlari berharap yang datang adalah ibunya Namun harapan itu sirna Setelah dia tahu kalau yang datang hanya seorang pengacara yang dikirim oleh ayah dirinya Susan Simonin terlihat dan terima kasih telah menonton Susan Simonin terlihat tak kuasa membendung air matanya Harapannya sirna setelah tahu orang tuanya menitipkan pesan kepada pengacaranya Kalau dia akan lebih lama lagi tinggal di biara Tak tanggung-tanggung orang tuanya tak akan datang membesuk anaknya selama satu tahun lamanya Emosi gadis cantik ini benar-benar sedang dalam kondisi tidak stabil Setiap hari pekerjaannya hanya menangis dan menangis Suatu hari bunda superior mencoba menghiburnya Dia kemudian bertanya tentang kesukaan dan hobi apa saja yang biasa dilakukan oleh Susan Simonin Sebelum datang ke biara Bunda superior ini terlihat sangat bijaksana Dia tidak ingin terlalu memaksakan aturan ketat kepada nopis barunya Suster Sain Demoni hanya ingin melihat biarawatinya bahagia Dan punya panggilan hati untuk datang menjadi kekasih Tuhannya Setahun berlalu perkembangan Susan Simonin masih tetap sama Dia semakin gak betah tinggal di biara Tak ada panggilan sedikitpun di dalam hatinya untuk menjadi seorang biarawati Kondisi yang rumi tersebut memaksa keluarganya satu persatu datang membesuknya Mulai dari ibunya sampai kedua saudara perempuannya Singkat cerita Akhirnya hari paling sakral pun telah tiba Ini adalah waktunya bagi para nopis baru di biara Sain Mary Untuk mempersiapkan diri mengikuti ritual pengangkatan sumpahnya Tak terkecuali dengan Susan Simonin Dia telah dipersiapkan untuk menyambut hari paling sakral dalam hidupnya Yaitu menikah dengan Tuhannya Dan disumpah menjadi perawan suci seumur hidupnya Bagi para nopis ini adalah tingkatan tertinggi dalam perjalanan spiritualnya Namun saat pengambilan sumpah di depan Pastor Sain Mary Keraguan kembali datang di hati Susan Simonin Gadis cantik ini ternyata belum siap menyatakan sumpahnya Dia berulang kali menolaknya Untuk meyakinkan ucapannya Pastor Sain Mary kembali bertanya Namun jawaban Susan Simonin tetap sama Dia belum siap menikah dengan Tuhannya Mendengar jawaban dari suster Simonin Bunda Superior Sain Demoni terlihat sangat sedih Begitu juga dengan kedua orang tuanya Ayatirinya Perede Susan terlihat marah dan kecewa Dengan sikap anaknya yang telah mempermalukannya di depan jemaat gereja Pengambilan sumpah akhirnya batal dilaksanakan Setelah Susan Simonin menolak diambil sumpahnya Atas kasus penolakan sumpahnya Orang tua Susan Simonin terlihat sibuk mendiskusikan masalah anaknya Ibunya terlihat sudah menyerah Untuk membujuk Susan agar menuruti kemauannya Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membawa pulang anaknya Suatu hari Susan Simonin dikunjungi oleh pamannya Adik dari ayah tirinya bernama Pere Castella Kedatangan pamannya ini sebenarnya ingin menceritakan sebuah rahasia Yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh keluarganya Dan pamannya merasa ini adalah waktu yang tepat Untuk menceritakan semuanya kepada Susan Simonin keponakannya Dengan berat hati sang paman kemudian menjelaskan Bahwa ponakannya ini bukan anak kandung dari Pere de Susan Ayah tiri yang telah mengurus dan membesarkannya Susan Simonin lahir dari hasil hubungan gelap ibunya Dengan seorang bangsawan bernama Baron de Leson Saat itu orang tua Susan sedang terlit hutang Yang memaksa ibunya untuk menjadi wanita penghibur bagi para bangsawan Mendengar pengakuan pamannya Susan Simonin terlihat hanya diam terpaku Perasaannya bercampur aduk Antara sedih dan kecewa Dengan apa yang diungkapkan oleh pamannya Dia hanya menyayangkan Kenapa baru sekarang sang paman memberitahu tentang masa lalu dia dan ibunya Semenjak tahu siapa dirinya Susan Simonin banyak mengurung diri di dalam kamar Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhannya Agar diberi jalan terbaik untuk kehidupannya Akhirnya sang ibu pun datang untuk melihat keadaannya Karena anaknya sudah tahu masa lalunya sang ibu hanya bisa menjelaskan Kalau saat itu kondisi keuangan keluarganya sedang terpuruk Dia terpaksa melakukannya agar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk menutupi hutan Dan membesarkan Susan Simonin dan kedua kakak perempuannya Ibunya kemudian memohon Agar anaknya mau menuruti keinginannya Sebelum dia tutup usia Sang ibu berharap anaknya mau mengabdikan hidupnya kepada Tuhan Untuk menebus kesalahannya di masa lalu Mendengar penjelasan ibunya hati Susan Simonin mulai luluh Dan akhirnya dia menerima bujukan ibunya untuk kembali ke biara Singkat cerita Susan Simonin akhirnya kembali dikirim ke biara Sain Mary Dia harus kembali belajar beradaptasi dengan lingkungan biara Beruntungnya dia punya sahabat dekat bernama Suster Ursula Suster ini yang selalu mendampinginya saat menjalankan tahapan pendidikannya sebagai nopis di biara Kedatangan Susan Simonin disambut dengan sukacita oleh bunda superior mereka Kepala biara ini seperti telah menemukan kembali mutiara yang hilang dalam hidupnya Dari awal Suster Simonin begitu dekat dengan bunda superiornya Yang sudah dia anggap sebagai orang tua dan guru spiritualnya Sebagai tanda ungkapan kasih sayangnya bunda superior memberikan sebuah cindera mata atau kenang-kenangan Berupa kalung berharga milik saudaranya yang sudah meninggal dunia Suster Sain Demoni hanya bisa berharap Air mata Susan Simonin kali ini sebagai pertanda akan lahirnya sebuah senyuman kebahagiaan Dalam menjalani babak baru dalam kehidupan spiritualnya Namun masalah mulai datang menguji keteguhan dan keimanan Susan Simonin Dia hampir saja dilukai oleh seorang nopis bernama Suster Benedict Yang tiba-tiba datang menyerangnya Dan akhirnya diketahui kalau Suster Benedict ini mengalami gangguan kejiwaan Setelah menjalankan tahapan pendidikannya sebagai calon biarawati Suatu hari Susan Simonin dipanggil oleh bunda superiornya untuk datang ke kamarnya Susan Simonin sempat mencemaskan kesehatan bunda superiornya Yang terlihat terbaring lemah di tempat tidurnya Dalam momen tersebut Suster Sain Demoni ingin menyampaikan pesan penting untuknya Sambil berkaca-kaca bunda superior ini mulai mengungkapkan isi hatinya Dia hanya ingin melihat Susan Simonin melaksanakan pengambilan sumpahnya Momen tersebut akan membuatnya merasa tenang Saat nanti sudah tiba waktunya dia harus pergi ke kerajaan bapak di surga Susan Simonin kembali harus mempersiapkan diri untuk pengangkatan sumpahnya Dia akan menjalani ritual memotong rambut panjangnya Namun bersamaan dengan pengangkatan sumpahnya kabar duka menyelimuti komunitas biara Nopis mereka bernama Suster Benedict akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Setelah sekian lama mengalami gangguan jiwa karena tak kuat menjalani proses dan tahapan pendidikannya sebagai nopis di biara Bukan itu saja Masalah baru kembali datang menguji keimanan Suster Susan Simonin Saat pengangkatan sumpahnya Suster Mary Susan mendadak jatuh pingsan Saat terbangun dia langsung mendapat kunjungan dari bunda superior baru Bernama Suster Sain Christine Dia disuruh untuk datang langsung ke kantornya Suster Susan Simonin terlihat masih bingung Setelah tahu Suster Sain Demoni telah diganti oleh kepala biara yang baru Akhirnya dia diberitahu oleh rekan birawatinya bernama Suster Ursula Kalau bunda Sain Demoni telah meninggal dunia Bukan itu saja Bunda superior baru mereka telah membuat aturan baru di biara Untuk menggantikan aturan lama yang dibuat oleh bunda Sain Demoni Aturannya antara lain melarang para birawatinya untuk membaca kitab yang biasa dibaca oleh Suster Sain Demoni Alasannya kitab tersebut sudah tak sesuai dengan aturan baru di biara Bukan itu saja Suster Sain Christine kembali melegalkan pemakaian baju dalam Salah satu instrumen penyiksaan untuk para birawati yang ingin melakukan penebusan dosa Sejak meninggalnya Suster Sain Demoni Komplik batin mulai dirasakan oleh Suster Susan Simonin Dia merasa aturan baru yang dibuat oleh bunda superior yang baru telah menyudutkan posisinya Selain dikucilkan oleh rekan sesama birawatinya Suster Susan Simonin juga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi Di suatu malam Suster Susan Simonin nekat masuk ke ruang bendahara Dia berniat mengambil kertas dan tinta untuk berkirim surat ke ibunya Namun aksinya diketahui oleh Suster yang sedang berjaga Besok paginya bunda superior pun datang menginterogasinya Kepala biara ini menyuruh para Susternya untuk menggeledah kamar Suster Susan Simonin Bukan itu saja Suster Sain Christine menyuruh para Suster untuk menggeledah tubuh mulusnya Dan membuka paksa semua pakaian yang dikenakan oleh Suster Susan Simonin Setelah tak bisa menemukan kertas dan tinta yang disembunyikan oleh Susternya Kepala biara ini menyitak kalung miliknya Sindra mata pemberian dari Suster Sain Demoni Belum puas mempermalukannya Bunda superior memberi hukuman kepada Suster Susan Simonin Dengan memaksanya untuk menuruni anak tangga yang lantainya sudah ditaburi pecahan kaca Biarawati malang ini terlihat mengerang kesakitan Kepala biara kemudian menyuruh para Susternya untuk mengurung Suster malang ini di sebuah ruangan Tanpa kamar mandi dan hanya diberi kasur bekas yang sudah tak terpakai Setelah dua hari dikurung di dalam ruangan Bunda superior akhirnya membebaskannya Dia khawatir hukuman tersebut akan diketahui oleh Uskup Agung Yang sebentar lagi akan berkunjung saat penyambutan acara hari Jumat Agung di biara Dia pun menawarkan Suster Susan Simonin untuk memainkan piano dalam acara tersebut Namun sebelumnya Suster Susan dipaksa menandatangani perjanjian sumpah di depannya Agar tetap tutup mulut dengan kejadian yang dialaminya Dan patuh terhadap aturan baru yang telah dibuatnya Namun kenyataannya Suster Susan Simonin tetap berencana untuk keluar dari biara Itu tandanya dia akan melanggar semua sumpahnya Beruntungnya dia mendapat bantuan dari sahabatnya bernama Suster Ursula Sahabatnya ini menawarkan bantuan kepadanya Dia akan meminta tolong ke ibunya untuk mengirimkan seorang pengacara Agar bisa membantu masalah yang dihadapi Suster Susan Simonin Dan akhirnya surat tersebut berhasil sampai di tangan ibunya Pada suatu hari saat selesai acara kebaktian di biara Ibunya Ursula datang menemuinya Dia pun berniat menolong teman anaknya ini Dengan mencarikan seorang pengacara yang akan membantunya untuk melawan sumpahnya Namun Suster Susan Simonin harus berhadapan kembali dengan Bunda Superiornya Yang ternyata sudah mengetahui rencananya Dia pun kembali memanggil Suster Susan Simonin ke kantornya Bunda Superior kemudian memperingatkan Kalau yang direncanakan Suster Susan Simonin akan menjadi kasus terbesar di biara Karena dengan nekat keluar dari biara itu artinya Suster Susan Simonin telah membuat sumpah palsu Sedangkan penyangkalan sumpah dalam aturan biara termasuk dosa terbesar dari semua tindak kejahatan Bunda Superior kemudian bertanya Apakah benar Suster Susan Simonin ingin menanggalkan kerudungnya dan meninggalkan Tuhannya? Suster Susan Simonin terlihat hanya bisa menangis Dia kemudian membuat sebuah pengakuan Kalau yang ada di biara hanyalah tubuhnya Sementara hatinya ada di luar biara Bunda Superior terlihat marah Saat Suster Susan Simonin mulai lepas kendali Dia terlihat nekat melepaskan kerudungnya di depan Bunda Superiornya Sambil menangis dan bersimpuh Suster Susan Simonin memohon agar dia bisa keluar dari biara Namun apa yang dilakukan oleh Suster Susan Simonin dianggap telah melecehkan biara Bunda Superior menganggap jiwa Suster Susan telah dirasuki oleh iblis Kepala biara ini akhirnya menjatuhkan sanksi dan hukuman berat kepada Suster Susan Simonin Yang dia anggap telah murtan Dia dilarang berdoa dalam semua kegiatan yang ada di biara Dilarang berkumpul bersama para rekan biara watinya dan tubuhnya boleh diinjak-injak dan diludahi Karena sudah dianggap seonggok mayat hidup yang tidak berarti Dan suatu hari Cobaan terberat pun datang dalam hidupnya Dia mendapat kabar dari Bunda Superior kalau ibunya telah meninggal dunia Ini benar-benar menjadi periode paling sulit dalam kehidupan Suster Susan Simonin Singkat cerita Kasus Suster Susan Simonin akhirnya disidangkan di depan Uskup Agung Awalnya Uskup Agung menganggap jiwa biara watinya telah dirasuki oleh iblis Namun dalam sidang tersebut kebenaran akhirnya terungkap Jawaban jujur dari Suster Susan Simonin tentang perlakuan biara kepadanya membuat Uskup Agung terlihat kaget dan merasa tak percaya Hukuman yang diberikan oleh kepala biara dianggapnya sudah tidak berberi kemanusiaan Untuk mengecek kebenarannya Uskup Agung turun tangan langsung untuk memeriksa kamar tempat pengasingan Suster Susan Simonin Setelah melihatnya langsung Hakim Agung akhirnya memutuskan Untuk memberhentikan Mother Sain Christine dari posisinya sebagai kepala biara Sain Mary Dia pun akan disidangkan di pengadilan gerejawi atas perlakuan kepada Suster Susan Simonin Kasus di biara Sain Mary akhirnya sampai juga ke gereja Patikan di Roma Dan kabar baik pun datang untuk Suster Susan Simonin Melalui pengacaranya akhirnya Suster Susan Simonin bisa keluar dari biara Sain Mary Namun mirisnya masalah baru kembali datang Suster cantik ini tak bisa pulang ke rumahnya Semenjak kematian ibunya ayah dirinya menolak untuk kembali menerimanya Karena melihat hidupnya sebatangkara pengacaranya kemudian menyarankan Agar Suster Susan Simonin pindah ke biara lain untuk melanjutkan kehidupan barunya Suster Susan Simonin akhirnya diterima di sebuah biara bernama Sain Agusta Yang dipimpin oleh seorang bunda superior bernama Mother Sain Etrop Secerca harapan tersirat dari wajahnya Karena suasana di biara tersebut sangat jauh berbeda dengan biara sebelumnya Di biara ini aturannya tak seketat di biara Sain Mary Semua biarawati terlihat sangat bersahabat Dan kepala biaranya terlihat tidak membatasi jarak antara dirinya dengan para susternya Tak butuh waktu lama Buat Suster Susan Simonin untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya Dia pun meyakini kalau di biara ini adalah tempat yang cocok untuknya Karena di sana dia bisa bebas mengekpresikan dirinya Bermain piano dan bernyanyi di depan kepala biara dan rekan sesama biarawatinya Namun setelah dua bulan tinggal di sana Keanehan mulai dirasakan Suster Susan Simonin Diawali dari perilaku bunda superiornya Yang terlihat berlebihan saat memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya Bunda superior ini tak segan-segan mencium kepalanya Mengusap rambut dan punggungnya Saat mendengar suara piano yang dimainkan olehnya Masalah lain kemudian datang ketika salah satu rekan biarawatinya bernama Suster Teresa Terlihat cemburu melihat kedekatannya dengan kepala biara Perilaku aneh Terus ditunjukkan bunda superiornya Kejadiannya diawali saat Suster cantik ini disuruh duduk di sebelahnya Bunda superior kemudian bertanya Apakah Suster Susan Simonin mencintainya? Suster Susan awalnya bingung mendengar pertanyaan tersebut Karena takut menyinggung perasaan bunda superiornya Dia pun menjawab kalau dirinya mencintai kepala biara sama seperti dia mencintai ibunya Namun sepertinya bukan jawaban itu yang ingin didengar bunda superiornya Dia pun meminta bukti agar Suster Susan Simonin mau menciumnya Awalnya Suster cantik ini tidak menaruh curiga dengan sikap kepala biaranya Namun saat dia mencium kening kepala biaranya Bunda superior ini terlihat meminta Suster Susan untuk terus menciumnya Karena merasa risih Suster Susan pun mencoba melepaskan pelukan bunda superiornya Dan puncaknya terjadi saat bunda superior memaksa masuk ke dalam kamarnya Dengan alasan tubuhnya sedang kedinginan Bunda superior meminta untuk ikut tidur bareng di atas ranjangnya Suster Susan Simonin mulai merasa ketakutan Dengan perilaku menyimpang dari bunda superiornya Dia pun terpaksa menyuruh bunda superior untuk keluar dari kamarnya Di suatu hari saat melakukan pengakuan dosa di depan pastor Suster Susan Simonin pun membongkar semua perilaku menyimpang bunda superior kepadanya Pastor pun menyuruh Suster Susan Simonin berusaha sebisa mungkin untuk menjaga jarak dari bunda superiornya Pastor menganggapnya kalau jiwa kepala biara sudah dirasuki hawa napsu yang datangnya dari iblis Namun sepertinya bunda superior Sain Etrop sudah tak kuasa memendam perasaannya Hatinya terasa sakit saat tahu Suster Susan terus menghindarinya Pada suatu hari kejadian memalukan pun terjadi Saat kepala biara ini tiba-tiba datang menghampirinya Bunda Sain Etrop tak punya rasa malu untuk mengungkapkan perasaannya Kalau selama ini dia mencintai Suster Susan Simonin Akhirnya sampailah kita di akhir cerita film ini Melalui surat yang ditulis Suster Susan Simonin Pengacaranya akhirnya berhasil bertemu dengan ayah kandungnya Bernama Baron Delason Diketahui ayah kandung Susan Simonin sedang menderita sakit parah Dan sebelum meninggal ayah kandungnya telah menulis dan menitipkan surat wasiat ke pengacaranya Kalau anaknya Suster Susan Simonin adalah pewaris tunggal harta kekayaan miliknya Sementara di dalam biara Suster Susan Simonin dibantu oleh pastor pemimpinnya Akhirnya berhasil keluar dari biara Suster Susan dijemput langsung oleh pengacaranya Untuk diantar ke rumah peninggalan ayah kandungnya Setelah berhasil keluar dari biara, kehidupan Suster Susan Simonin berakhir dengan bahagia Dia berhenti menjadi seorang biarawati Dan hidup di masa tuanya dengan menikmati harta kekayaan warisan dari ayah kandungnya Cerita pun akhirnya selesai Film yang diadaptasi dari novel Dennis Diderot ini sebenarnya sudah pernah dibuatkan filmnya Dengan judul sama yang dirilis pada tahun 1970 Dari jalan ceritanya saya lebih suka film pertamanya Karena sesuai dengan cerita novelnya Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya Aturnuhun Terima kasih telah menonton!